Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Pak Karsal SKMMK selaku pembina UKM Islam Al-Kindi Yang terhormat Pak Wardi Din KMMK selaku Direktur 3 Abi Agus Wulandar MPDI selaku dosen agama Yang kami hormati Dr. Harji Nadir Shah LCMA selaku dosen agama Itu adalah BBQ Belajar Baca Al-Quran Merubahkan kegiatan yang termasuk ke dalam SKKM Apa itu SKKM? SKKM itu adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Dan itu dari rektora Yang mana diwajibkan bagi mahasiswa mengikuti kegiatan BBQ BBQ ini wajib dikhususkan bagi mahasiswa muslim Di Politekes Tanjung Karang semester 1 Agar dapat selaras dengan perkuliahan PAI atau Pendidikan Agama Islam Kegiatan BBQ ini akan ada nilai akhir Yang dimana nilai akan disertorkan Akan disertorkan kepada dosen PAI Jadi untuk harapannya Adik-adik mahasiswa baru Politekes Tanjung Karang tahun 2021 Dapat mengikuti keseluruhan kegiatan BBQ Atau Belajar Baca Quran Dan ini akan mendapatkan sertifikat BBQ Nah jadi mungkin segitu saja sambutan dari saya Apabila ada kata atau ucapan yang salah Saya mohon maaf kepada Allah Saya mohon ampun Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan ke B Yaitu sambutan pembina UKM Islam Al-Kindi Yang akan disampaikan oleh Bapak Karsal Melindra SKM Mkes Kepada Bapak Karsal Kami persilahkan dengan segala hormat Yang hormat Bapak Aditur Kota Kes Tanjung Karang Yang Saya muliakan Adik-adik kubungurus UKM Islam Al-Kindi Yang saya banggakan dan saya cintai PPQ ini Jadi sudah kita kata penting ya Untuk kita Saling mengingatkan Untuk kita Mengkali ilmu Sama sini ada Pak Bokarom Pak Agus ya Juga di belakang desa Dan dia memberikan materi Juga ada kegiatan berkelanjutan Juga ada kegiatan berkelanjutan Kalau dalam tetap muka dulu ya Ini Pak Wajilin dan Pak Agus Saya mohon maaf Sudah ada yang kurang Pantas Saya sampaikan Itu Saya Akhiri Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Sambutan Kese Yaitu Sambutan Direktur Poltekes Tanjung Karang Yang akan disampaikan oleh Bapak Wajilin Alianto SKM Kepada Bapak Direktur Poltekes Tanjung Karang Kami persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ilaha illallah wa asadanna muhammadur rasulullah Subhanallah Wa alhamdulillahi wa ala ilaha illallah wa allahu akbar La khawla wa la kuwata illa billahi al-aliyum azim Yang menghormati para pemateri Sudah hadir Ustadz Agus Mukandar Dan Ustadz Nadir Shah Yang menghormati Pembina Al-Kindi Pak Karsal Saudara Ketua dan seluruh pengurus Dan adik-adik Mahasiswa Baik mahasiswa lama Maupun mahasiswa baru Yang pada hari ini Ikut bersama-sama Untuk mengikuti kegiatan BBQ Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah SWT Tuhan Ma'esa Bahwa kegiatan ini bisa terselenggara Mudah-mudahan Atau harapan saya Kegiatan ini bisa Terus dilaksanakan Secara rutin Secara kontinu Dan bisa diikuti Dengan seksama Sehingga tadi Apa yang dihadapkan oleh Pembina Dan juga oleh pengurus Bisa terwujud dengan baik Artinya bahwa Akhlak Apa yang terkandung di dalam Al-Quran Sehingga itu menjadi petunjuk Atau pedoman kita Dalam berhidupan Sehari-hari Baik dalam kontek Abu Luminallah Maupun Abu Luminan Nas Jadi sekali lagi Terima kasih Pada semua pihak Yang terlibat Di dalam kegiatan ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Bermanfaat Dan bisa diikuti Dengan baik Dan sepenuhnya Saya mendukung Kegiatan ini Saya kira itu Bapak Ibu Dan ada-ada sekalian Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Sekali lagi Selamat Mudah-mudahan Kegiatan ini Berjalan dengan baik Kemudian kita bisa ikuti dengan baik Dan yang paling penting Dirahmati oleh Allah SWT Mohon maaf Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanpa basa-basi lagi Mari kita langsung lanjut aja Materi pertama itu oleh Abi Agus Mokhandar MPDI Sebelumnya Saya akan share screen terlebih dahulu Kurikulum VT Pemateri kita Baik Kurikulum beliau adalah Nama Agus Mokhandar MPDI Magister Pendidikan Islam Tempat tanggal lahir di Gombong 7 Agustus 1970 Untuk rewet pendidikannya Ada Yang pertama SD Negeri 1 Margorjo Kota Bumi Lampung Utara Pada tahun 1977 Hingga 1983 Yang kedua Ada SMP Negeri Margorjo Kota Bumi Lampung Utara Tahun 1983 Hingga 1986 Yang ketiga Ada SMA Negeri Ponco Wati Lampung Tengah Tahun 1986 Hingga 1989 Yang keempat Ada Iqdat Luhkowi Lipie Jakarta Pada tahun 1989 Hingga 1991 Yang kelima Yang kelima ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNILA Tahun 1991 Hingga 1996 Dan yang terakhir ada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Di tahun 2014 Hingga 2016 Untuk pengalaman mengajarnya Yang pertama Yang pertama adalah Staf mengajar Merdasa Alia Konfes Diniah Putri Lampung Di tahun 1995 Hingga 2015 Berarti 10 tahun ya Yang kedua Ada dosen agama Potex Pada tahun 2002 Hingga sekarang Hingga saat ini Yang ketiga Ada dosen luar biasa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UNRAD Nintan Lampung Dari tahun 2016 Hingga sekarang Yang keempat Ada dosen agama Di beberapa kampus swasta Di Bandar Lampung Untuk organisasinya Yang pertama itu ada Beliau mengikuti Beliau sebagai pengurus Di MUI Kota Bandar Lampung Pada tahun 2018 Hingga nanti 2023 Yang kedua Ada ketua Satu FKPAI Atau Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Bandar Lampung Dari tahun 2019 Hingga nanti Juga di tahun 2024 Yang ketiga Ada ketua umum Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung Dari tahun 2021 Hingga 2025 Baik kepada Abi Abus Mungkin bisa langsung Dimulai aja Materinya Abi Abus ya Salatkan wassalam Manala Rasulillah Wa ala alihi wa mawala Wa ala kuwata ila billah Puji syukur Hanya milik Allah Salawat serta salam Untuk Rasulullah Beserta keluarganya Sahabatnya Dan Insya Allah Kita semua Hingga yamul kiamah Yang saya hormati Bapak Direktur Yang saya hormati Bapak Karsal Sebagai pembina UKM Alkindi Saya hormati Doktor Nadir Shah Sebagai pembina Dua nanti Bapak Alkindi Dan Adik-adik mahasiswa Seluruhnya Ya Puji syukur Hanya milik Allah Salawat serta salam Untuk Rasulullah Beserta keluarga Sahabat dan kita semua Alhamdulillah Pada pagi Menjelang sore ini Menjelang siang ini Kita Melaksanakan Launching BBQ ya Dan tema Yang ditawarkan Saya Adalah solusi Al-Quran Sebagai solusi Generasi Nah Sebenarnya Al-Quran itu Solusi untuk Semua problem Bukan hanya Generasi muda Dan generasi Anak-anak Dan Orang tua pun Menjadi solusi Al-Quran itu Karena memang Satu-satunya Yang dapat Menjelesaikan Semua Permasalahan Hidup itu Adalah Al-Quran Allah berfirman Dalam surat An-Nahal A'udzubillahimina Syaitan Wurojin Dan kami Turunkan Kitab Al-Quran ini Untuk Menjelaskan Segala Sesuatu Dan Petunjuk Serta Rahmat Bagi orang-orang Yang Berserah diri Jadi Segala Sesuatu Itu Maksudnya Semua Masalah Semua Problem Itu Ada Solusinya Dalam Al-Quran Nah Sebagian Memang Itu Solusinya Untuk Generasi Muda Seperti Adik-adik Mahasiswa Jadi Al-Quran Itu Sebagai Dasar Hukum Yang Pertama Tidak Diragutkan Lagi Oleh Umat Islam Sumber Asasi Seluruh Dimensi Keislaman Jadi Dari Al-Quran Dasar Hukum Islam Itu Beserta Cabang-cabangnya Penjabarannya Digali Ada Semua Dalam Surat Anahal 8-9 Allah Berfirman Jadi Pada hari Ketika Kami bangkitkan Pada tiap Umat Seorang Saksi Atas Mereka Dari Mereka Sendiri Dan Kami Datangkan Kau Muhammad Menjadi Saksi Atas Mereka Dan Kami Turunkan Al-Quran Menjadi Penjelas Segala Sesuatu Petunjuk Penjelas Petunjuk Rahmat Dan Kabar Gembira Bagi Yang Berserah Diri Jadi Solusinya Menyeluruh Setidaknya Ada Tiga Tujuan Penting Diturunkan Al-Quran Menyelamatkan Generasi Muda Islam Itu Pertama Penguatan Akidah Al-Quran Mengajak Manusia Berpikir Tentang Kekuasaan Dan Keesan Allah Dan Dengan Berbagai Dalil Al-Quran Juga Mengajarkan Kepada Manusia Untuk Membuktikan Bahwa Zat Allah Tidak Tersusun Tidak Membutuhkan Tempat Dan Adanya Hari Kebangkitan Allah 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 Ilaha Illahu La Yajema'an Nakum Ila Yawmil Kiyamah La Raybafih Wa Man Asdak Min Allah Hadisah Jadi Allah Allah Itu Ada Tidak Ada Tuhan Selain Allah Selain Dia Dia Pasti Akan Mengumpulkan Kamu Pada Hari Kiamat Yang Tidak Diragukan Terjadinya Siapakah Yang Lebih Benar Perkataannya Dari Allah Jadi Allah Menantang Siapa Yang Lebih Benar Siapa Yang Bisa Memberikan Solusi Semua Permasalahan Manusia Itu Kecuali Allah Yang Dikuangkan Dalam Firman-firmannya Dalam Al-Quran Al-Quran Juga Berfungsi Mengeluarkan Manusia Dari Kegelapan Cahaya Solusi Juga Dialah Yang Menurunkan Ayat-ayat Yang Terang Al-Quran Pada Hambanya Muhammad Untuk Mengeluarkan Dari Kegelapan Kepada Cahaya Sungguh Berhadap Kamu Allah Maha Penyantun Lagi Maha Penyayang Nah Kedua Memperbaiki Tata Cara Ibadah Fungsi Al-Quran Yang Terpenting Adalah Sebagai Perdomaan Bagi Manusia Dalam Mencapai Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dan Akhirat Jadi Salah Selama Ini Kalau Perkataan Orang-orang Orientalis Dan Orang-orang Yang Tidak Suka Dengan Islam Ya Matakan Al-Quran Itu Cuman Pedoman Untuk Kebahagiaan Akhirat Saja Sedangkan Kita Di Dunia Ya Enggak Usah Pake Pedoman Al-Quran Karena Al-Quran Enggak Jadi Solusi Salah Jadi Allah Tegaskan Bahwa Al-Quran Itu Adalah Sebagai Pedoman Manusia Dalam Mencapai Kebahagiaan Dunia Di Dunia Dan Akhirat Kelak Al-Quran Berisi Ajaran Petunjuk Informasi Yang Sangat Lengkap Mulai Dari Masalah Akidah Ibadah Akhlak Hablu Minallah Hablu Minannas Sama Lingkungan Generasi Muda Islam Sekarang Ini Selain Tidak Mampu Memahami Maksud Turunnya Al-Quran Juga Lemah Dalam Membaca Al-Quran Dan Menghafalnya Inilah Kadang Kewajiban Kita Terhadap Al-Quran Juga Belum Kita Penuhi Sehingga Wajar Kalau Al-Quran Itu Ya Belum Bisa Menjadi Solusi Bagi Kita Karena Kita Belum Memenuhi Hak-hak Al-Quran Itu Jadi Al-Quran Punya Hak Yang Wajib Kita Tunaikan Apa Saja Kita Membaca Baru Baru Baca Masih Banyak Generasi Muda Itu Yang Ya Masih Sedikit Sekali Pernah Dulu Ustadz Nawawi Dosen Agama Di Unila Itu Buat Surupaya Kecilan Di Unila Dari Sekian Ribu Mahasiswa Itu Berapa Persensi Sebenarnya Yang Baca Al-Quran Ya Jadi Surveinya Itu Ada Seribu Mahasiswa Baru Survei Ya Tanya Sudah Baca Quran Belum Biasa Baca Quran Enggak Tiap Dari Seribu Itu Ya Sekitar Seratus Orang Yang Menjawab Terbiasa Membaca Quran Artinya Dari Seribu Yang Baca Seratus Sepuluh Persen Cuma Sepuluh Persen Mahasiswa Itu Yang Memang Rajin Baca Quran Kemudian Dari Sepuluh Persen Itu Ditanya Lagi Berapa Yang Membaca Artinya Atau Memahami Makan Ya Dari Seratus Mahasiswa Yang Membaca Quran Yang Memahami Artinya Itu Ya Sekitar Dua puluhan Dua puluh Mahasiswa Artinya Ya Cuma Dua puluh Persen Dari Sepuluh Persen Dari Dari Dua puluh Itu Kemudian Ditanya Berapa Persen Lagi Yang Berapa Mahasiswa Lagi Yang Sampai Benar Benar Dia Memahami Dan Mau Mengamalkan Tidak Sampai Sepuluh Mahasiswa Artinya Dari Seribu Mahasiswa Yang Disurvey Ya Hanya Dibawah Sepuluh Orang Yang Benar Benar Memenuhi Kewajibannya Terhadap Al-Quran Nah Gimana Al-Quran Bisa Jadi Solusi Kalau Kita Sendiri Tidak Memenuhi Hak-hak Al-Quran Itu Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Al-Quran Al-Quran Diturunkan Sebagai Solusi Atas Persoalan Yang Dihadapi Generasi Muda Menjauh Dari Al-Quran Justru Jauh Asing Dari Kehidupan Terhadap Al-Quran Al-Quran Hanya Diambil Sebagian Kecil Dari Maksiswa Itu pun Hanya Bacaannya Saja Sementara Hukum-hukumnya Ditinggalkan Di manusia Diciptakan Allah Itu Untuk Beribadah Kepadanya Di surat Az-Zaryat Wa Mahalatul Dinnah Wal-insa Illali Abudun Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Beribadah Kepadaku Jadi Maka Sangat Wajar Jika Allah Menuntut Manusia Terutama Generasi Muda Ada Masiswa Untuk Senantiasa Beribadah Kepadalah Karena Allah Telah Menciptakan Memberikan Kekuatan Dan Menurunkan Nikmat Sangat Banyak Pada Kita Semua Al-Quran Memberikan Petunjuk Yang jelas Itu Meletakkan Seluruh Aspek Kehidupan Dalam Rangka Ibadah Dan Solusi Pencapaian Kebahagiaan Di dunia Dan Akhirat Kebahagiaan Yang hendak Dicapai Adalah Kebahagiaan Hakiki Nanti Kebahagiaan Kebahagiaan Di dunia Ini Hanya Selingan Sampingan Sebelum Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Nah Ketiga Solusinya Memperbaiki Ahlak Dan Moral Ya Generasi Muda Harus Didekatkan Dengan Al-Quran Makanya Tepat Sekali Semester Satu Ini Wajib Ada Bebeki Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Mendekatkan Generasi Muda Dengan Al-Quran Ya Dikatkan Bagi Modal Untuk Berikutnya Ya Yang Diharapkan Semester Satu Sudah Ikut Bebeki Semester Dua Tidak Jauh Juga Dari Al-Quran Tetap Biasa Membaca Al-Quran Biasa Tadabur Al-Quran Semester Tiga Sampai Lulus Paling Tidak Ada Stimulus Ya Di Semester Awal Ini Kita Dekat Dengan Al-Quran Nah Peran Generasi Muda Islam Dalam Menjaga Extensi Agama Islam Di Muka Bumi Khususnya Di Aceh Itu Luar Biasa Jangan Ikut Pembunikan Apa Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari Aceh Itu Kan Ada Ini Sendiri Ada Apa Namanya Undang-Undang Sendiri Yang Memperbolehkan Semua Syariat Islam Itu Bisa Dilaksanakan Di Sana Bisa Dengan Daerah-daerah Lain Karena Di Aceh Itu Ada Daerah Istimewa Ada Perlakuan Khusus Ya Di Negara Kita Istimewa Kan Ada Aceh Sama Jogja 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 Juga Ada Perlakuan Khusus Nah Kita Kita Bahas Mujizat Al-Quran Ya Karena Al-Quran Itu Banyak Sekali Mujizat Ya Sebagai Solusi Abadi Setiap Persoalan Itu Juga Mujizat Bagaimana Semua Persoalan Itu Bisa Diselesaikan Di Al-Quran Masalah Apapun Berapapun Dan Dimanapun Allah Menjadikan Al-Quran Itu Solusi Dari Setiap Permasalah Ya Bahkan Dulu Habibu Ikut Kuliah Tafsir Sama Profesor Saripudin Basar Ya Ahli Tafsir Itu Dia Mengatakan Beliau Mengatakan Bahwa Sebenarnya Al-Quran Itu Itu Panduan Yang sudah Lengkap Sudah Sempurna Kalau Kalaupun Tidak Ada Literatur Lain Di Muka Bumi Ini Al-Quran Sudah Cukup Cuman Cuman Masalahnya Di Antara Kita Banyak Sekali Yang Belum Bisa Memahami Isi Tandungan Al-Quran Sehingga Untuk Mencari Permasalahan Solusi Ini Ayat Yang Mana Masalah Ini Ayat Yang Mana Itu Yang Masih Lemah Perlu Belajar Dengan Beberapa Ulama Bahkan Seluruh Ilmu Pengetahuan Pun Ada Di Al-Quran Yang Lebih Ekstrim Lagi Pernyataan Beliau Tidak Perlu Lagi Sebenarnya Kalau Orang Itu Bisa Memahami Isi Al-Quran Dengan Sempurna Tidak Belajar Lagi Buku Buku Lain Buku Kedokteran Buku Tentang Apa Analis Kesehatan Tentang Keperawatan Tentang Kebidanan Itu Cukup Baca Al-Quran Ada Semua Sebenarnya Cuman Masalahnya Belum Paham Ayat Yang Mana Yang Berhubungan Dengan Keperawatan Ayat Yang Mana Yang Berhubungan Dengan Analis Kesehatan Yang Mana Dengan Kebidanan Kesehatan Lingkungan S G T Ya Yang Mana Yang Sesuai Ayat Itu Nah Ini Kelemahan Kita Makanya 30 Juz Al-Quran Itu Sempurna Sudah Mencakup Semua Ilmu Pengetahuan Bahkan Bukan Hanya Solusi Karena Al-Quran Al-Quran Juga Disiptakan Allah Itu Bukan Untuk Menyusahkan Surat Atoha Toha Toha Langit 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 Tinggi Jadi Bukan Untuk Buat Susah Al-Quran Ini Ada Leluh Ah Susah Ah Susah Baru Mau Baca Susah Penyakit Ya Solusi Abadi Al-Quran Itu Sebagai Pedoman Hidup Pedoman Hidup Itu Sebenarnya Cukup Al-Quran Kita Menjalani Kehidupan Ini Ada Semua Di Al-Quran Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Ketama Manusia Bagaimana Kita Mencari Kehidupan Di dunia Pemaisah Penghasilan Bagaimana Kita Mendalami Ilmu Itu Pedoman Hidup Semua Ada Bahkan Urusan Yang Kecil Kecil Ada Aturannya Dalam Al-Quran Dalam Islam Ada Aturan Ya Ngurusi Yang Masalah Yang Kecil Kecil Sampai Urusan Yang Paling Besar Ada Semua Lengkap Aturan Islam Ada Di Al-Quran Dan Hadis Nabi Ngurusi Misalnya Yang Kecil Potong Kuku Potong Kuku Setiap Hari Jumat Itu Sunah Nah Urusan Kecil Seperti Itu Ada Kemudian Yang Besar Sampai Urusan Negara Usuran Politik Pemerintahan Ada Semua Jadi Dari Hal-hal Yang Kecil Sampai Hal-hal Yang Besar Ada Semua Dalam Hari Al-Quran Lengkap Dan Sempurna Ya Ini Di Surat Al-Ma'idah Al-Yawma Akmatulakum Dinukum Wa Akmam Tu'alaikum Ni'mati Warazitulakum Islam Jadi Kata Allah Sudah Sempurna Islam Ini Sudah Lengkap Ajaran Islam Ini Allah Katakan Sediri Dalam Al-Quran Jadi Al-Quran Pedoman Kita Sudah Lengkap Enggak Usah Lagi Cari Pedoman Lain Enggak Usah Lagi Cari Panduan Lain Sebenarnya Kalau Kita Bisa Memahami Isi Al-Quran Itu Tadi Masalahnya Kata Prof Saripudin Basar Tadi Kita Ini Belum Mampu Untuk Memahami Semua Isi Kandungan Al-Quran Maka Akhirnya Perlu Juga Bacaan Bacaan Literatur Lain Al-Quran Solusi Universal Sepanjang Zaman Sepanjang Zaman Dari Zaman Diturunnya Al-Quran Sampai Akhir Zaman Itu Selalu Sesuai Gak Ada Istilah Ketinggalan Zaman Nanti Tahun Sekian Sudah Ketinggalan Zaman Al-Quran Enggak Kapanpun Dimanapun Al-Quran Itu Selalu Sesuai Dipakai Karena Allah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Al-Quran Memang Terbukti Sebagai Penyelamat Ini bukan Hanya Di dunia Bukan Hanya Di akhirat Tapi Di dunia Juga Kalau Kita Mau Mengikut Al-Quran Contohnya Orang Sakit Itu Berobat Itu Ternyata Bisa Juga Dengan Al-Quran Itu Kan Solusi Penyelamat Konkret Di Dunia Ya Kalau Kalian Sering Dengar Atara Televisi Atara Rukyah Acara Pengobatan Herbal Itu Kan Tidak Pakai Pengobatan Yang Modern Modis Secara Medis Tapi Setara Kur'ani Orang Yang Sakit Demam Dibacakan Al-Fateha Tujuh Kali Ditiupkan Bacaan Al-Fateha Ke Air Putih Diminumkan Dengan Keyakinan Insya Allah Sembuh Dan Itu Sudah Dipraktekan Oleh Nabi Dan Para Sahabat Nabi Waktu Mengobati Abu Bakar Waktu Digigit Ular Berbisa Di Gua Sur Bacakan Al-Fateha Tiga Kali Diusapkan Ke Tangannya Abu Bakar Yang Digigit Ular Dengan Izin Allah Sembuh Ternyata Solusi Juga Untuk Dunia Kesehatan Sebenarnya Praktekan Aja Asal Yakin Yakin Dengan Keyakinan Yang Tinggi Jadi Bukan Hanya Penyelamat Di akhirat Nanti Di dunia Saja Sudah Terpukti Nah Kemuliaan Al-Quran Rasul Bersabda Dari Umar Berkata Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Mengangkat Derajat Suatu Kaum Dengan Kitab Al-Quran Ini Dan Allah Merendahkan Kaum Yang Lain Yang Tidak Membaca Mempelajari Dan Mengamalkan Al-Quran Siapa Yang Berinteraksi Dengan Al-Quran Allah Muliakan Siapa Yang Dekat Dengan Al-Quran Allah Tinggikan Derajat Siapa Siapa Yang Berhubungan Dengan Al-Quran Maka Pasti Allah Muliakan Sampai Tempat Diturunkannya Al-Quran Allah Muliakan Sampai Sekarang Dimana Tempat Diturunkannya Al-Quran Di Makkah Sama Di Madinah Dua Kota Suci Itu Adalah Tempat Diturunkannya Al-Quran Maka Allah Muliakan Dua Tempat Suci Sampai Hari Ini Didatangi Jutaan Manusia Untuk Pergi Kesana Ini Lagi Musim Covid Aja Ada pelarangan Untuk Datang Masjidil Haram Dan Masjidil Nabawi Jadi Ada Dua Tempat Itu Allah Suci Karena Tempat Itu Tempat Diturunkan Al-Quran Kemudian Hari Kapan Diturunkannya Al-Quran Allah Muliakan Ya Inna Angzal Nahu Fi Laylatil Qadr Sungguh Kami Turunkan Al-Quran Pada Malam Laylatil Qadr Malamnya Itu Malam Diturunkannya Al-Quran Dimuliakan Oleh Allah Jadi Malam Hari Waktunya Saja Dimuliakan Oleh Allah Siapa Yang Beribadah Waktu Malam Itu Maka Sama Dengan Lebih Dari Seribu Bulan Pahalanya Waktu Tersisa 10 Menit Lagi Untuk Penyampaian Materinya Baik Terima Kasih Nah Jadi Siapapun Yang berinteraksi Dengan Al-Quran Maka Allah Tinggikan Derajat Nah Apalagi Kita Yang rajin Baca Pertada Buri Dan Mengamalkan Al-Quran Di Warisannya Al-Quran Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Farak Sufikum Amraini Lantadilu Matansaktum Bihima Kitab Allah Sunnatu Rasul Aku Tinggalkan Padamu Dua Perkara Kamu Tidak Akan Sesat Selamanya Bila Berpegang Tebuk Padanya Itu Kitab Allah Al-Quran Maksudnya Dan Sunnatu Rasul Hadis Nabi Jadi Siapa Yang Berpegang Kepada Al-Quran Dan Hadis Nabi Tidak Akan Sesat Selamat Al-Quran Juga Berubah Masyarakat Yang jelek Menjadi Masyarakat Yang terbaik Apa Yang Dirubah Kesirikan Kebodohan Kezaliman Perbudakan Menghinakan Menginakan Wanita Merendahkan Wanita Al-Quran Menyanjung Wanita Memuliakan Wanita Sirikan Dihapuskan Bodoh Ini saja yang masih ada Mudahkan Wajiban Wajiban Kita Itu Pertama Tilawah Tadi Tilawah Itu Rentetannya Sama Tadabur Tilawah Dan Mentadaburi Kemudian Tezkiah Setelah kita Mahami Al-Quran Itu Kita Mensucikan Hati Kita Membersihkan Dari Dosa-dosa Dari Penyakit Raku Baru Ta'lim Terus Menerus Jangan Berhenti Belajar Al-Quran Terus Diadakan Ta'lim Dalam Diri Kita Dan Yang Sudah Bisa Mengajarkan Ajarkan Al-Quran Kepada Orang Lain Dengan Pembinaan Tarbiah Terus Menerus Jadi Harapannya BBQ Tidak Hanya Di semester Satu Sebenarnya Nanti Berhenti Lupa Lagi Sama Al-Quran Harapannya Terus Ada Ta'lim Tarbiah Itu Berjalan Sampai Madal Hayat Sampai Akhir Hidup Kita Semester Satu Semester Dua Sampai Tamat Terus Kita Ada Full BBQ Terus Nah Ini Langkah-langkahnya Dipersingkat Saja Nah Begitu Banyak Anjuran Untuk Tenantiasa Bersama Al-Quran Tanya Allah Firman Kulia Ibad Dia Ladi Asrafu Ala Amfusihim La Taknotu Mirrohmatillah Inna Allah Yakfirud Dulu Wa Jami'ah Inna Hu Wal Ghafuru Rahim Katakanlah Wahai Hamba Hambaku Yang Melampaui Batas Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa Dosa Semuanya Sehingga Allah Mengampun Lagi Maha Jadi Jangan Berputus Asa Karena Banyaknya Dosa Banyak Apapun Dosa Kita Seluas Apapun Dosa Kita Sedalam Apapun Dosa Kita Allah Itu Maha Pengampus Allah Lebih Suka Kepada Orang Yang Mengapui Dosa Dosanya Kemudian Mendekat Kepada Allah Bukan Malah Menjauh Dekat Sama Allah Suka Betul Allah Hambanya Mengakui Dosa Dosanya Dan Pasti Allah Akan Nampun Dan Itu Solusinya Juga Ketika Gunda Hersah Orang Yang Beriman Itu Hatinya Menjadi Tentram Dengan Sering Tilawah Dengan Sering Tadabur Al-Quran Membaca Al-Quran Di Hari Solusi Juga Untuk Yang Belum Punya Jodoh Mencari Jodoh Ada Semua Jangan Khawatir Al-Quran Lengkap Surat Arum Antara Tanda-tanda Dia Menciptakan Pasangan Pasangan Untukmu Dari Jenismu Sendiri Agar Kamu Cenderung Dan Merasa Tentram Kepadanya Dan Dia Menjadikan Diantaramu Pasti Saya Dan Ini Juga Balasan Untukmu Dengan Segala Usahamu Diterima Dan Diakui Jadi Jangan khawatir Sekecil Apapun Kita Berbuat Kecil Apapun Allah Janjikan Dalam Al-Quran Pasti Allah Akan Membalas Kebaikan Kita Orang Yang Menghina Al-Quran Bagaimana Akan Dihinakan Oleh Allah Melecehkan Al-Quran Akan Dilecehkan Oleh Allah Makanya Kita Senantiasa Bersama Al-Quran Merasa Sempit Rezekinya Akan Diluaskan Oleh Allah Barang Siapa Berhijrah Di Jalan Allah Akan Mendapatkan Di Bumi Ini Tempat Hijrah Yang Luas Rezekinya Yang Banyak Semua Urusan Ada Jadi Allah Tidak Pernah Menginginkan Kesulitan Allah Selalu Menginginkan Kebaikan Untuk Kita Allah Tetap Telah Siapkan Solusi Terbaik Semua Masalah Masalah Kita Bukan Hanya Masalah Generasi Muta Ya Itu Semoga Allah Memuliakan Kita Dengan Al-Quran Dan Mudah-mudahan Adik-adik Mahasiswa Ini Bisa Istiqomah Belajar Al-Quran Kadabur Al-Quran Dan Yang Paling Penting Nanti Bisa Mengamalkan Isi Al-Quran Wallah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berlanjut Ke materi berikutnya Dengan Pemateri Hebat kita Yaitu Dokter Nadir Sahawari LCMA Dimana Beliau akan Menyampaikan Materi Dengan Tema Hidup Mulia Dengan Al-Quran Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudaraku Adik-adik sekalian Astag Agus Dan seluruh Pengurus UKM Al-Kindi Yang semuliakan Materi Yang kedua Ini adalah Hidup Mulia Dengan Al-Quran Al-Karim Ya Sahabatku sekalian Yang berahmati Allah Tentu Ketika kita bicara Tentang Al-Quran Yang terbayang Dalam fikiran kita Bahwa Al-Quran ini Adalah Kalamnya Allah Al-Quran ini Adalah Firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan Kepada umat manusia Melalui Utusannya Malaikat Jibril Disampaikan pada Rasulullah S.A.W Untuk disampaikan Kepada umatnya Nabi Muhammad S.A.W Oleh karena itu Karena ini adalah Titah perintah Ini adalah kalamnya Ini adalah firmannya Allah Ini adalah ucapannya Allah S.A.W Maka kemudian Al-Quran itu Tidak sama dengan Ucapan-ucapan Siapapun Ucapan-ucapan Dari orang yang Ahli bahasa Manapun Bahkan dari orang Yang ahli sastra Sekalipun Seorang penyair Sekalipun Yang paling handal Tidak akan sama Tutur katanya Dengan tutur kata Yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim Yang merupakan Kalamullah Al-Munazzal Al-Rasulillah S.A.W Pengurus yang saya muliakan Rasulullah S.A.W Mengatakan Bahwa sesungguhnya Dua warisan Yang diwariskan oleh Rasulullah S.A.W Yang kalau kita berpegang Pada dua warisan Rasul itu Maka kita tidak akan Pernah terset Selama-lamanya Dia adalah Kitab Allah Dan sunnahnya Rasulullah S.A.W Oleh karena itu Adik-adik sekalian Yang rahmati Allah Agar hidup kita Mulia dengan Al-Quran Maka setidaknya Ada lima hal Yang harus kita lakukan Agar hidup kita Mulia dengan Al-Quran Yang pertama Kita harus Banyak-banyak Mendengarkan Bacaan Al-Quran Atau Membaca Al-Quranul Karim Mendengarkan Bacaannya Jadi pertama adalah Kita mendengarkan Orang lain membaca Sama baik Kita belajar Dari seseorang Ataupun kita Mendengar Dari orang lain Yang sedang membaca Jadi yang pertama Adalah Memperbanyak Mendengar Ayat-ayat suci Al-Quran Adik-adik sekalian Yang rahmati Allah Agar hidup kita Mulia Salah satu Yang dicontohkan Al-Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Kita diminta Al-Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Untuk Kemudian Kita banyak-banyak Membaca Al-Quran Allah berkirman Di dalam Surah Al-A'raf Ayat 304 204 Apabila Dibacakan Kepada kalian Al-Quran Maka Fashtami'u Lahu Maka Dengarkan Wa'amsitu Dan Perhatikan Dengan baik La'allakum Turhamun Agar kalian Mendapat Rahmat Mendapat Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi ini Yang pertama Kita banyak-banyak Mendengar Al-Quran Baik Dari Kita Belajar Dari Seseorang Ataupun Kita Mendengar Orang Lain Yang Sedang Membaca Rasul Walaupun Beliau Yang Menerima Al-Quran Langsung Dari Allah Melalui Malaikat Jibril Tetapi Rasulullah Sallallahu Dalam Catatan Sejarah Sirah Rasulullah Sallallahu Ternyata Juga Suka Mendengarkan Baca Al-Quran Dari Sahabat Yang Lain Misal Dalam Riwayat Disebutkan Bahwa Abdullah Bin Mas'ud Namanya Adalah Abdullah Biasa Dipanggilkan Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Itu Adalah Anaknya Mas'ud Siapa Nama Anaknya Abdullah Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhumah Beliau Pernah Menceritakan Bahwa Suatu Hari Rasulullah Sallallahu Sallam Kata Ibn Mas'ud Pernah Meminta Saya Untuk Memperdengarkan Bacaan Al-Quran Kup Kepada Baginda Sampai Abdullah Bin Mas'ud Ini Tercengang Sampai Dia Mengatakan Pada Rasul Ya Rasulullah Bukankah Al-Quran Diturunkan Kepada Engkau Dan Engkau Orang Yang Paling Faham Tentang Al-Quran Apa Jawab Rasulullah Adik-adik Sekalian Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Abdullah Bin Mas'ud Ya Abdullah Aku Ingin Mendengarkan Suara Al-Quran Atau Aku Ingin Mendengarkan Bacaan Al-Quran Dari Orang Lain Lalu Kemudian Abdullah Bin Mas'ud Membaca Beberapa Ayat Al-Quran Sampailah Beliau Pada Surah An-Nisa Ayat 41 Yang Berbunyi Sampai Pada Ayat Ini Lalu Kemudian Abdullah Bin Mas'ud Beliau Mengangkat Kepala Jam Melihat Ke arah Rasulullah Dan Ternyata Pada Saat Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Berlinangan Air Mata Air Mata Menangis Terseduh Mendengar Ayat Al-Quran Yang Artinya Bagaimana Nanti Jika Kami Datangkan Dari Setiap Umat Seorang Saksi Dan Kami Hadirkan Engkau Sebagai Saksi Kepada Umat Mu Yang Ada Pada Hari Kita Hari Ini Kemudian Yang Kedua Adik-adik Sekalian Yang Mata Allah Yang Kedua Kewajiban Kita Yang Kedua Adalah Membaca Al-Quran Agar Hidup Kita Menjadi Mulia Jadi Agar Kita Mulia Dengan Al-Quran Maka Kemudian Bukan Hanya Memperbanyak Bacaannya Tetapi Juga Memperbanyak Mendengarkan Dari Orang Lain Memperbanyak Bacaan Al-Quran Al-Quran Itu Paling Lambat Kita Tiga Bulan Sekali Hatam Insyaallah Kalau Kita Sudah Lancar Setengah Jam Satu Juz Jadi Kalau Misalnya Kita Satu Hari One Day One Juz Insyaallah Kita Hanya Menghabiskan Waktu Kurang Setengah Jam Andaikan Kita Masih Agak Kurang Lancar Membaca Al-Quran Maka Kemudian Saya Yakin Satu Jam Kita Habis Satu Juz Insyaallah Karena Satu Juz Lebih Kurang Sekitar 20 Halaman Jadi Kalau Kita Membaca 20 Halaman Dalam Satu Jam Saya Yakin Habis Satu Juz Jadi Kalau Kita Menghabiskan Satu Jam Untuk Membaca Al-Quran Maka Satu Juz Itu Insyaallah Bukan Sesuatu Yang Sulit Adik-Adik Sekalian Nah Maka One Day One Juz Itu Menjadi Penting One Day One Juz One Day One Surah Ya Kalau Suratnya Al-Baqarah Tapi Kalau Suratnya Al-Ikhlas Sayang Juga Kalau Hanya One Day One Surah Tetapi Paling Tepat One Day One Juz One Day Surah It's Oke Kalau Suratnya Surah Panjang Panjang Jadi Itu Yang Kedua Yang Ketiga Anak Al-Quran Agar Hidup Kita Mulia Yang Ketiga Adalah Menghafalkan Al-Quranul Karim Kita Menghafalkan Beberapa Ayat Yang Bisa Kita Hafal Latihan Menghafal Ayat-ayat Al-Quran Ada Sekalian Yang Mati Allah Sesungguhnya Menghafal Al-Quran Itu Bukan Perkara Sulit Karena Allah Subhanahu Ta'ala Telah Berjanji Di Dalam Al-Quran A'udzubillah Minasyat Anirrojim Walakud Sungguh Allah Telah Mudahkan Al-Quran Untuk Dibaca Untuk Diingat Apakah Ada Di antara Kalian Yang Ingin Menghafal Dan Membacanya Jadi Adik-adik Sekalian Al-Quran Itu Bukan Sulit Untuk Dihafal Mudah Buktinya Apa Begitu Banyak Saudara Saudara Kita Guru Guru Kita Sahabat Sahabat Kita Orang Yang Hufaz Al-Quran Hufaz Dan Hafizh Al-Quran Banyak Sekali Tidak Yang Laki Laki Tidak Yang Perempuan Banyak Sekali Merata Di seluruh Penjuru Dunia Dari Dulu Insyaallah Ila Yaumil Kiamat Bahkan Ada Di antara Anak-anak Kita Yang Usia Masih Sangat Beliat 7 Tahun 10 Tahun 6 Tahun Bahkan Ada Yang Sudah Hafal Al-Quran Bahkan 5 Tahun Ada Orang Yang Hafal Al-Quran Subhanallah Tetapi Adik-adik Sekalian Kadang-kadang Menghafalnya Itulah Mudah Tetapi Merawat Hafalan Itu Yang Kadang-kadang Perlu Upaya Sungguh-sungguh Perlu Kegigihan Yang Lebih Karena Memang Merawat Hafalan Itu Kadang-kadang Perlu Energi Ekstra Karena Ujiannya Ada Di Situ Nah Oleh Karena Itu Adik-adik Yang Rahmat Allah Kenapa Kita Harus Menghafalkan Al-Quran Melancarkan Hafalan Al-Quran Kita Karena Orang Yang Hafal Al-Quran Itu Orang Yang Hafiz Al-Quran Itu Nanti Akan Memberikan Syafaat Kepada 60 Anggota Keluarganya Subhanallah Memberikan Syafaat Kepada Kedua Orang Tuanya Nanti Kedua Orang Tuanya Akan Dipakaikan Mahkota Di Hari Kiamat Di Hadapan Allah Subhanallah Kita Yang Lancar Punya Hafalan Al-Quran Bacaan Kita Bagus Insyaallah Kita Punya Keutamaan Rasulullah Sallallahu Rasulullah Pernah Bersabda Nanti Di Hari Kiamat Akan Dikatakan Pada Orang Yang Punya Hafalan Al-Quran Kata Rasulullah Sallallahu Nanti Orang Yang Punya Hafalan Al-Quran Nanti Di Hari Kiamat Allah Minta Dia Untuk Membaca Dan Terus Bersenandung Dengan Al-Quran Karena Sesungguhnya Kata Rasulullah Dalam Hadis Ini Sesungguhnya Kedudukan Kamu Nanti Di Sisi Allah Itu Setara Dengan Ayat Terakhir Yang Engkau Baca Di Hadapan Allah Artinya Apa Orang Yang Ahli Quran Orang Yang Hafalan Al-Quran Mereka Adalah Ahlinya Allah Mereka Adalah Keluarganya Allah Dan Orang-orang Yang Sangat Teristimewa Di Mata Allah Yang keempat Adik-adik Sekalian Mata Allah Kewajiban kita Yang keempat Agar hidup kita Mulia di bawah Naungan Al-Quran Yang keempat Adalah Kita Punya Kewajiban Bukan Hanya Membaca Bukan Hanya Menghafal Tapi Kita Memperhatikan Makna-makna Yang Terkandung Pelajaran-pelajaran Yang ada Dari Ayat-ayat Yang kita Baca Silahkan Kepada Tadi Yang perempuan Di luas Siapa Anissa Silahkan Anissa Sebutkan Nama Dan juga Prodi Dari mana Dan juga Pertanyaannya Ditujukan Untuk Abi Agus Atau Pak Nari Perkenalkan Nama Saya Anissa Gustiani Dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Saya Ingin Bertanya Kepada Abi Agus Ingin Bertanya Bi Kan Tadi Fungsi Al-Quran Itu Untuk Mengeluarkan Manusia Dari Kegelapan Kepada Cahaya Itu Maksudnya Kegelapan Dan Cahaya Itu Apa Ya Bi Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Anissa Gustiani Atas Pertanyaannya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Tadi Tegi Sumaji Boleh Disampaikan Pertanyaannya Untuk Anissa Jangan lupa Tuliskan Pertanyaannya Di kolom Komentar Agar Dibaca Juga Oleh Abi Agus Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Beritanya Kepada Abi Agus Saya Meyakini Bahwa Al-Quran Itu Sebagai Pedoman Hidup Karena Di Dalam Surat Al-Zariyat Ayat 56 Yang Artinya Aku Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Agar Mereka Beribadah Padaku Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Masalah Sesuai Dengan Ajaran Islam Tersebut Terima Kasih Terima 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 Kasih Tegi Sama Tegi Untuk Anissa Dan Tegi Tuliskan Pertanyaan Di Kolom Chat ini sudah masuk satu pertanyaan di kolom chat atas nama Lola Sepia Fani dari D3 pada siapa ya kalau boleh tahu boleh unmute aja Lola siapa ini bertanya pada Bapak Doktor Nadrissa untuk Pak Nadrissa disebutkan pertanyaannya bagaimana cara efektif agar lebih mudah dan memahami serta menghafal Al-Quran Pak Nadrissa dan juga Agus mempunyai pertanyaan awal tadi untuk kepada Abi Agus dari Anissa Gustiani izin bertanya Abi apa yang dimaksud dari kegelapan dan cahaya dari fungsi Al-Quran itu Abi silahkan Abi dijawab Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari analis ya ya Abi jadi yang dimaksud dengan kegelapan Zuluma bahasa Arabnya Zuluma Zuluma Zuljahiliyah itu kegelapan dari menerima kebenaran Zuljahiliyah itu kan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran di kegelapan disitu maksudnya bukan gelap gak ada lampu gitu kan tapi kegelapan dari kebenaran jadi Al-Quran itu fungsinya ya mengeluarkan dari Zuluma Zuluma Zuljahiliyah ilan nuril Islam kepada cahaya Islam jadi Islam itu diidentikan dengan cahaya gitu jadi orang yang mengenal Islam berarti dia dia apa memiliki cahaya untuk melihat kebenaran gitu jadi maksudnya disini dengan Al-Quran orang yang tadinya gak tahu tentang apa kebaikan dia bisa tahu dia tidak tahu sopan nanti kan sopanan dia jadi tahu dia orang-orang jahiliyah kan gitu kalau artis secara bahasa jahiliyah itu bodoh tapi yang yang dimaksud oleh para ulama jahiliyah disini bukan bodoh dalam artian gak gak pintar tapi bodoh karena dia tidak mau menerima ajaran Islam maka Muhammad Kutub itu menulis buku yang judulnya jahiliyah modern bisa dibaca bukunya kok aneh jaman modern kok dinamakan masih dikatakan jahiliyah ya bukunya itu fenomenal sekali itu dulu abib baca itu juga terkagum-kagum dikatakan oleh Muhammad Kutub jahiliyah itu bisa mengenai siapapun orang yang tidak mengenal Allah jahiliyah jadi kalau jahiliyahnya jaman dulu mungkin ya dibungkus dengan kebodohan kalau sekarang jahiliyahnya orang-orangnya pintar-pintar secara teknologi menguasai tetapi dia semakin jauh dari Allah nah itu jahiliyah nah itu zulumat itu semua walaupun orangnya pintar profesor sekalipun tapi dia tidak kenal Allah maka dia sama saja masih dalam kegelapan gitu loh dia masih diliputi kegelapan orang yang mengenal Islam itu dia mendapatkan cahaya gitu ya Anissa ya iya pak terima kasih iya gitu ya Anissa Gusdiani paham atau tidak atau ada yang disanggah udah kak paham cukup oke kita lanjut pertanyaan dari Tegi Samaji tadi bentar saya sekolah dulu Samaji tadi ya iya Abi Tegi Samaji bagi pendapatan hidup dia yakin betul bagaimana menghadapi masalah sesuai dengan ajaran Islam ya tadi Abi singgung juga tadi ya jadi memang Al-Quran itu solusi berbagai masalah bahkan semua masalah tapi anehnya generasi muda sekarang dia hidupnya nggak bersama Al-Quran tapi solusinya minta dari Al-Quran kan ini aneh gitu terus di tengah masyarakat itu sering terjadi kayak gitu nah kalau minta solusi dari Al-Quran ya harusnya hidupnya bersama Al-Quran dulu dong jangan dia menyimpang dari Al-Quran tapi setelah punya masalah minta solusi dari Al-Quran kan aneh jauh dari nilai-nilai Islam minta solusi sama Islam ya kan contohnya yang banyak terjadi di di masyarakat itu misalnya hamil di luar nikah itu kan udah jelas hidupnya jauh dari Al-Quran kan jauh dari nilai-nilai Islam dia hamil di luar nikah nanyanya sama Ustaz Ustaz gimana ya saya kan hamil di luar nikah apa saya ini nikahnya setelah melahirkan atau sebelum melahirkan kalau setelah melahirkan aib orang tua saya gak mau kan aneh ini pertanyaan kayak gini dia hidupnya gak sesuai sama Islam tapi minta solusi masa tadi ini tadi abis singgung kita harusnya penuhi dulu hak-hak Al-Quran itu tadi Nadir Shah menegaskan lagi silawah banyak mendengarkan Al-Quran berbanyak baca Al-Quran tadabur Al-Quran dan puncaknya itu mengamalkan isi Al-Quran nah kalau sudah kita lalui itu semua kita punya masalah baru selesaikan problem-problemnya apa kok saya ini masih miskin ya padahal rajin ngaji misalnya kok saya ini kok belum dapat-dapat jodoh ya nah itu boleh ditanyakan baru yang kayak gitu berarti kamu mungkin kurang doanya kan jawabnya enak sebenarnya kayak gitu kamu mungkin kurang serius usahanya jadi solusi Al-Quran itu ada semua kalau kita hidupnya bersama Al-Quran gak tahu Ustaz Nadirsa hidup kita harus bersama Al-Quran supaya mendapat keberkahan keberkahan dari Al-Quran oke yang ketiga Ustaz Nadirsa ya iya yang ketiga tadi untuk Ustaz oke silahkan Pak Nadirsa ini tadi pertanyaan dari Lola Sepia dari D3 TLM pertanyaannya itu bagaimana cara efektif agar lebih mudah memahami dan juga menghafal Al-Quran silahkan Pak Nadirsa untuk dijawab Pak jadi bagaimana cara kita supaya mudah menghafal dan mengamalkan jadi memang tadi sempat saya singgung sedikit karena Al-Quran ini adalah kalam yang suci dari Allah maka kemudian orang yang akan menghafal Al-Quran apalagi ingin mengamalkan Al-Quran memang harus diawali dengan niat yang suci ikhlas pada Allah bahkan dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita berinteraksi langsung dengan Al-Quran itu dalam keadaan suci maka orang yang sedang haid orang yang sedang uzur kecuali alasan-alasan yang sangat mendesak tidak dibenarkan dia bersentuhan langsung dengan Al-Quran walaupun hari ini kita punya Al-Quran versi digital versi Android misalnya itu mungkin bisa jadi solusi tapi intinya adalah bahwa Al-Quran itu harus disucikan karena dia adalah kalam Allah nah agar kita mudah menghafal Al-Quran mudah berinteraksi dengan Al-Quran maka tadi saya katakan termasuk bisa mengamalkan isinya itu memang karena Al-Quran ini dia bahasa Arab salah satu kita bermula memahami isi Al-Quran adalah kalau bisa kita juga belajar bahasa Arab jika ada orang lain membaca Al-Quran dan dia menangis misalnya di Masjid Nabawi di Masjidil Haram ketika live dari Masjidil Haram di malam-malam terawih Ramadan kita lihat di TV misalnya live-nya kenapa mereka bisa hanya menangis terseduh-seduh karena mereka faham isinya ketika membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dia tahu betul artinya Alhamdulillah itu apa artinya bukan hanya sekedar pujian tetapi segala pujian hanya miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin baik terima kasih Pak Nadir saya atas penjelasannya jadi intinya adalah belajar tajud itu Fardu Kifaya tapi kalau karena kita sudah tahu tajudnya harus diamalkan jangan karena mendapatkan pahala jangan karena tidak bertajud mendapatkan pahala lagi tidak bertajud tapi tidak belajar tajud juga jadi harus tetap belajar oke selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Lufi Mayasari boleh di ini pertanyaannya untuk siapa Dwi Lufi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam nama saya Dwi Lufi Mayasari dari STR Keperawatan ingin bertanya bagaimana caranya agar kita kecanun atau istiqomah membaca Al-Quran karena kan terkadang iman itu naik turun dan ya memang yang paling berat itu adalah full aman tubillah tummestaqim jadi yang paling berat dalam hidup itu adalah kita menyatakan iman lalu kemudian beristikomah itu yang paling berat dalam hidup tetapi ketika kita bersungguh-sungguh pada Allah SWT Allah pun juga akan bersungguh-sungguh membantu kita jadi tidak ada kata kata menyerah tidak ada kata putus asa tidak ada kata patah arang berhenti di tengah jalan kenapa? karena tidak ada yang tidak bisa kalau kita membiasakan diri ala bisa karena biasa jadi misalnya dalam kaitan tilawah Al-Quran biar kita istiqomah tadi dikatakan oleh Saudari Lufi misalnya iman ini turun yazid wayangkus naik dan turun betul pasang surut di barat ombak laut tapi pastikan adik-adik sekalian ombak laut itu walaupun dia pasang dan surut ombak itu tetap ada itu yang paling penting jadi walaupun laut surut ombak itu tetap ada tapi dia kecil misalnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Agus Ustaz Haji Agus Mukandar yang juga bisa memberikan pengalaman yang banyak dalam kaitan bagaimana menjaga tilawah Al-Quran kita Taufantar Ustaz ya ini kalau pengalaman pribadi ya itu memang baca Al-Quran itu ya harus dipaksa supaya bisa tetap istiqomah ini tadi di chat juga ada yang nanya ini bagaimana Ustaz kalau baca Al-Quran nya karena terpaksa bukan karena ikhlas ya latihan ikhlas itu salah satunya itu dipaksa memang paksa memaksakan diri ya memaksakan diri kita untuk berbuat baik kan gak apa-apa jadi kita memaksakan diri harus ada target makanya supaya istiqomah itu kuat target lah bacaan Al-Quran kita ya satu hari berapa halaman belum sanggup satu juz ya berapa halaman dulu dan itu dipaksa supaya tetap istiqomah nanti kalau kita gak memaksakan diri ya gak akan istiqomah-istiqomah ya makanya yang nanya terpaksa bukan karena ikhlas dipaksa sama kakak tutor-tutornya nih BBQ nih kan ada target ini nanti biasanya evaluasi bacaan Al-Quran tutornya ngasih spekulasi satu hari misalnya dua lembar ya dua lima lembar nah ini kan ngerasa terpaksa ini adik-adik pasiswa baru ya gak apa-apa terpaksa dipaksa berbuat baik masa gak mau jadi memang kakak-kakak tutornya nanti juga harus memaksa adik-adiknya dipaksa aja untuk berbuat baik dipaksa masuk surga kalau gak mau masa mau masuk neraka sukarela ya mendingan masuk surga terpaksalah gitu jadi memaksakan diri ya udah niatkan aja Allahumma paksakan diriku gitu ini pengalaman pribadi ya walaupun udah jadi dosenang kamu bukan berarti apa istiqomah terus kadang ada malesnya juga kadang pas John ya naik turun tadi kan kata si siapa tadi yang nanya kan keimanannya naik turun ya tapi harus apa konsekuen memaksakan diri saya harus sekian halaman cari gitu ya itu trik-triknya ya baik terima kasih Abi Agus dan juga Pak Nadirsa untuk pertanyaan dari Hospitas Hari juga hampir sama dengan Dwi Luf yaitu bagaimana caranya selalu istiqomah agar selalu membaca Al-Quran jadi yang pertama itu karena kita dipaksa salah satunya nanti bakalan dipaksa oleh tutor-tutor dan nantinya akan jadi terpaksa karena membaca Al-Quran dan lama-lama jadi terbiasa